Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi bertemu lagi ya dengan saya Wahyu Sejati Dimana kali ini saya ingin Memberi Anda suatu pendapat untuk berpikir logis dalam beragama Saya tahu agama menjadi salah satu hal penting di zaman ini Karena hampir semua orang saat ini di Indonesia memeluk agama Walaupun beraneka ragam-agama Tapi di Indonesia kita tetap satu juga Dimana agama ini sekarang sudah merebak di seluruh penjuru masyarakat Bahkan banyak orang saat ini melakukan pembelaan-pembelaan agama Ada orang yang berperang demi agama melakukan pembelaan demi agama Katanya Ini saya untuk suatu pikiran logis Berpikir logis mengenai pembelaan agama Melakukan pembelaan agama apakah salah atau tidak Tidak Melakukan pembelaan agama tidaklah salah Berperang melalui jalur agama tidaklah salah Pembelaan agama Tapi yang salah adalah cara Anda dalam melakukan pembelaan agama Dimana zaman ini zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang over fanatik Terlalu fanatik banget dalam menjalankan agama Bahkan bahkan dia memiliki suatu keyakinan yang benar adalah agama yang dia peluk Yang lain salah Dan kalau boleh saya bertanya Emang agamamu itu agama siapa Semua orang yang beragama Kalau ditanya emang agamamu agama siapa Agamamu milik siapa Pasti jawabannya Agama saya, agama Tuhan Agama saya milik Tuhan, milik Allah, milik siapa Pasti gitu Milik sang maha kuasa atau yang lainnya Kalau benar agamamu merupakan agama milik Tuhan Kalau benar agamamu itu agama milik sang kuasa Biarlah segala pembelaan secara mutlak Biarlah Tuhan sendiri yang membela agama itu Anda gak usah terlalu repot-repot melakukan pembelaan agama Apalagi pembelaan agama yang salah Dimana zaman sekarang itu banyak loh Perang argumentasi Perang pendapat Perang ideologi Bahkan banyak ya yang berdebat Semua segala bentuk perang Itu bukan pembelaan agama Entah perang fisik Membunuh orang lain Menyiksa orang lain Berdebat Aduh argumen Terlalu 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 Karena apa Semua itu Semua bentuk perang Itu bukan pembelaan agama Tapi semua bentuk perang Itu adalah Pembenaran diri Anda Anda membenarkan diri Anda sendiri Dengan Anda berperang Anda membunuh orang lain Anda menyakiti orang lain Dengan Anda berdebat Tentunya dalam perdebatan Anda ingin yang menang itu pihak Anda Yang menang ada pada Anda Supaya apa Supaya Anda bisa membenarkan Keyakinan Anda Bisa membenarkan pemahaman Anda Bahwasannya Keyakinan Anda itu yang benar Yang lain salah Pemahaman Anda yang benar Yang lain salah Karena apa Segala bentuk perang Sebenarnya adalah Pembenaran diri Anda sendiri Cara yang benar Dalam melakukan Pembelaan agama Bukan dengan Berperang Bukan dengan perang Cara untuk Membela agama Apa sih tujuan agama Datang di alam manusia Tentunya kamu sudah tahu ya Tujuan dan maksud Tuhan Mendatangkan agama Kan katanya agama itu Datang dari Tuhan Agama itu berasal dari Tuhan Agama itu milik Tuhan Tentunya kamu sudah tahu ya Tujuan agama Kenapa sih Tuhan Mendatangkan agama di alam manusia Pasti Beberapa tujuannya seperti ini Untuk mengarahkan manusia Untuk memberi pengajaran atau didikan kepada manusia Untuk memberi kabar gembira kepada manusia Untuk memberi peringatan kepada manusia Untuk meluruskan jalan manusia Untuk memberi kedamaian di alam manusia Untuk memberi sukacita ketenangan di alam manusia Tujuan-tujuan agama datang katanya kan baik Tapi nyatanya apa Karena agama Semuanya hancur berantakan Padahal sebelum ada agama Walaupun orang-orang Keliatannya kalau dilihat seperti liar Tapi Walaupun kelihatannya Orang-orang sebelum ada agama itu kelihatan liar Tapi mereka mengenal Tuhan Walaupun mereka belum mengenal nama Tuhan Secara agama Tapi mereka sudah mengenal Tuhan Secara hati Secara ruh Mereka sudah kenal Bahkan orang-orang sebelum mereka Mengerti agama Orang-orang sudah tahu Antara benar dan salah Antara baik dan buruk Lalu datanglah agama Agama datang dari Tuhan Dengan tujuan dan Dengan maksud kebaikan Tapi karena agamalah Semuanya jadi berantakan Bukan masalah agamanya Yang memberantakan Tapi masalah orang-orang Yang salah melakukan pembelaan Dalam agama Orang-orang yang salah Dalam melakukan pembelaan agamalah Yang membuat semuanya berantakan Membuat terjadinya perang Pembunuhan Penyiksaan Perdebatan Perang argumentasi Perang ideologi Menjelek-jelekin agama lain Menganggap agamanya itu Yang paling benar Padahal semuanya itu Adalah sifat iblis Iblis itu datang Untuk membunuh Untuk mencuri Membunuh Membinasakan Kalau kamu melakukan pembelaan Dengan cara seperti itu Mencuri Membunuh Melakukan pembinasaan Terus membenarkan diri sendiri Itu adalah sifat iblis Kalau cara anda melakukan pembelaan agama Seperti itu Sama saja anda itu iblis Iblis itu Dia membunuh Mencuri Membinasakan Melakukan pembelaan diri sendiri Seperti itu sifat iblis Kalau anda melakukan pembelaan Dengan cara seperti iblis Apa bedanya anda Dengan iblis Tak kasih tahu ya Melakukan pembelaan agama Yang benar Itu dengan apa Menabur kebaikan Menolong sesama umat manusia Entah satu agama Atau beda agama Lalu dengan menabur cinta Terima kasih kebaikan Bukan dengan berperang Perang adalah salah satu kesukaan iblis Membunuh adalah salah satu kesukaan iblis Menyakiti orang lain adalah salah satu kesukaan iblis Sedangkan Allah Tuhan Tidak suka hal-hal seperti itu Allah Merancang setiap manusia Membuat Menciptakan setiap manusia Supaya apa Supaya mereka hidup Bukan supaya mereka mati Maka dari itu Kali ini Saya ingin Memberi masukan Kepada anda semua Janganlah salah Dalam melakukan Pembelaan agama Lakukanlah pembelaan agama Dengan benar dan baik Dan janganlah mencintai Peperangan Pembunuhan Menyakiti orang lain Itu jangan Karena biasanya Orang-orang yang dikuasa iblis Hatinya itu panas Dalam pembelaan agama Dia mudah kesingguh Mudah dengki Mudah iri Mudah dendam Orang-orang yang dikuasa iblis Hatinya itu panas Beda dengan orang-orang Yang benar-benar dekat dengan Tuhan Karena apa Saya membuat video ini Saya ingin memberi masukan Supaya melakukan pembelaan agama Yang benar Membela agama Tidak salah Tapi caranya Jangan yang salah Yang salah bukan niatnya Untuk membela agama Yang salah adalah Caranya adalah Membela agama Maka dari itu Berpikir logis Kalau yang menilai itu Orang bodoh Orang bodoh Tidak akan pekat dengan semuanya Tapi bila mana yang memberi penilaian adalah Orang yang berhikmat Maka Orang berhikmat itu tahu Mana yang benar Mana yang salah Tahu secara detail semuanya Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk selalu like Dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih Karena sudah Mau menonton video ini Sampai habis Terima kasih